Intro Yang penting jangan beli Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai fiber stream Streaming film kekinian udah masih nyaman seharian Intro Hayo, ada gak sebut-sebut Bali yang suka makan bebek? Kalau ada, ikutin kita karena kali ini Bali Mais mau kasih rekomendasi Tempat makan bebek yang enak dan recommended di daerah dan pasar Belum lama buka tapi cabangnya udah ada di mana-mana Mau tau? Let's go! Intro Halo, sobat-sobat Bali, balik lagi di Bali Mais sama aku, Elinan Jani Nah, kali ini kita lagi ada di Pomogan Jadi kita memberburu bebek goreng yang katanya enak banget Di daerah sini, ini namanya bebek kacang kulineri Mau tau kayak gimana? Let's go! Nah, sobat-sobat Bali, sekarang ini kita lagi sama Ownernya bebek kacang kulineri ini dengan ibu suci ya bu ya? Iya, dengan ibu suci Apa kabar bu? Baik banget, Alhamdulillah Ini denger-denger, bebek kacang ini udah banyak cabangnya Ini kalau boleh tau, dari tahun kapan ada? Ada enam cabang sekarang di Pomogan ini pusatnya, masih di bawah tenda Habis gitu, kita punya cabang yang pertama adalah Batanghari Tadinya di Barito, lalu pindah ke Batanghari, lalu Kute, Pulau Bungin, Galangayu, dan yang baru saja buka adalah Soputan Dan sepertinya akan ada dua lagi, baby-nya Iya, nah kapan kita mulai? Kita mulai persis di bulan Mei, awal pandemi, jadi mau dua tahun ya 2020? 2020, akan dua tahun, usianya adalah usia pandemi Gitu Oke, tapi jadi disini yang bestsellernya yang dijual apa aja? Yang sering dicari orang adalah tetap bebek goreng, namun untuk kita punya ekstrim mania, jadi pecinta pedas, wah itu bestsellernya selalu kuah pedas, bebek kuah pedas Iya, jadi karena kata mereka itu autentik banget, bebek kuah pedas, ya kalau bebek goreng banyak, nah bebek kuah pedas itu yang ya ada special lovernya Jadi kalau dibilang bedanya sama tempat lain, ya menu tadi ibu ya? Nah, apa yang membedakan bebek kita dengan bebek yang lain, kita punya bumbu kuning, nah bukan bumbu hitam, bebek kita bumbu kuning Kalau banyak yang datang dari Surabaya, they will be missed this place, mereka bakalan kangen banget sama bebek kita dan nostalgic Mereka, ya ini bebek yang saya rasain kayak di Surabaya, karena di Surabaya itu banyak banget orang Madura yang jualan bebek Dan ya itulah bebek Madura Surabaya ya seperti yang ada di bebek kacong ini, bumbu kuningnya khas banget, nah itu yang membedakan sama bebek-bebek lalapan biasa Yaudah kalau gitu kita cobain sekarang ya, let's go Oke, ini semua pesanan kita di bebek kacong udah datang ya, jadi ada bebek goreng nih, ada bebek kuah pedas, ini katanya best seller disini Terus ada juga belut, ini menu terbaru, sama ayam dan ada juga nih tempe sama tahu, wah, kita coba dulu dari yang bebek goreng ya Jadi bebeknya segini, ini dari jauh sih keliatannya enak Nah, jadi ini tuh ukuran XL, ukuran yang besarnya, tapi kalau sobat bisa balik request ada juga ukuran yang lebih kecil Kita coba dulu ya, pakai nasinya Enak banget, dagingnya lembut Terus bumbunya, bumbu yang buat, yang dipakai buat ungkep itu meresap banget, kerasa, dan ini kulitnya juga crispy Enak pokoknya, sekarang kita cobain pakai sambelnya ya Ini, ada sambel merah Wah Ini, bebek yang gurih, ketemu sambelnya Pedas, tapi pedasnya gak lagi lekit, jadi mantap, pas Rasanya pas Jadi yang sambel merah tadi enak, pas rasanya Sekarang kita cobain yang sambel hijau ya Hmm, enak juga Tapi lebih pedas yang sambel merahnya Jadi kalau sobat Nisa Bali suka yang pedas-pedas tuh, nih, sambel merah Dan Dan nih, bumbu kuningnya yang disiram di atas nasi, itu bener-bener nge-up rasanya gitu loh Jadi nasinya tuh gak habar Dan rasa bumbu kuningnya kuat banget Hanyis Sekarang, nih ya kita cobain yang bebek kuah pedasnya Kita coba kuahnya dulu kali ya Wow Ini udah dari Menampilannya udah keliatan pedas Cabainya banyak Coba ya dari kuahnya dulu Pedas Pedas, tapi pedasnya Pedas-pedas gurih Terus ada rasa-rasa kemanginya juga Jadi ternyata gak yang sepedas keliatannya Cuma Emang kalau mau Ditambah lagi pedasnya, kalian tinggal makan aja nih cabainya Tapi kuahnya beneran enak banget Kita makan pake nasi sekarang ya Oke Coba ini kuah sama nasi dulu kayak gimana coba rasanya Hmm Wah Ini kuah Dimakan sama nasi aja udah enak Kita coba bebeknya sekarang ya Tuh, ini kayaknya bebeknya yang dipake sama Bebek XL juga, karena ukurannya mirip Yang ini sama yang bebek goreng tadi Sekarang The moment of truth Tuh, lembut banget Langsung capot dari tulangnya Kita coba ya Hmm Wah Enak banget Cocok sih ini jadi best seller Bumbu dalemnya Ini sebelum diolah aku yakin Udah dibumbuin dulu Dan dimasaknya tuh lama Jadi bumbunya meresap Dagingnya lembut Tapi yang gak terlalu lembek Enak pas Wow Cocok sih ini jadi best seller Enak banget Padahal ini bebek kacang belum lama buka ya Katanya dari tahun 2020 Awal-awal pandemi Dan sekarang cabangnya udah henem Jadi kebayangkan Ini seenak apa Sampai-sampai pelanggannya banyak Dan cabangnya juga udah banyak Ini menu terbarunya Ada belut Yang dibawahnya tuh ada sambalnya Jadi sambalnya sembunyi Tuh Kita cobain ya Udah langsung sama sambalnya Ayo makan Ini sambalnya pedes loh Jadi Sobat-sobat Bali yang suka pedes Coba order yang ini Karena ini enak banget Enak Pedes Top Tanyis Ini belutnya digoreng Sumpah ini enak banget Dicocolin sama sambalnya Segar gitu loh Pedes-pedes yang segar Ini rekomen buat dicobain ya Sekarang kita cobain lagi Tempenya Jadi disini Selain bebek ada juga ayam Cuma tempenya kayak gini Jadi mirip-mirip menu-menu di lalapan kayak gitu Bahkan tempenya Ini kelihatan ya bumbunya Bumbu kuningnya tuh full Karena aku terima seorang yang suka tempe Jadi enak Bumbu kuningnya menurutku Mantap banget Jadi semuanya ya Di bebek gorengnya Di tempenya Dan yang tadi disiramin di atas nasi Itu bener-bener bikin rasanya tuh Jadi enak dan manius Sekarang Kita cobain ayamnya Di atasnya ada serundeng Dan disiramin bubu kuning juga Ukuran ayamnya segini Kita coba lagi ya Ini kulitnya garing banget Cobain Enak Sama kayak bebeknya Dan plus poinnya lagi Disini tuh Bebeknya Ayamnya dan semua menu disini Tidak ada yang aromanya mengganggu gitu loh Karena kan kadang-kadang Kalau kita makan di tempat keolahan bebek Mungkin kalau ngolah aja gak bener Itu bisa jadi kecium Aromanya Tapi ini enggak Ini ayamnya kita taruhin sama dulu Mantap Abis makan tuh paling enak Minum yang manis-manis Ini dari Kopi deket sini Nah kalau misalnya Sobat Tusa Bali Lagi makan di bebek kacong Yang ada di pomogan Terus sebelah selatan dikit Ada nih Kopi deket sini Ada coklat yang kayak gini Terus ada juga kopi susu Terus sekarang kita cobain kopi Tapi sekarang kita cobain yang coklatnya Pas banget sih Mas makan yang pedes Kena yang manis Mantap Dan segitu dulu video kita hari ini Sobat Tusa Bali makasih banyak yang udah nonton Jangan lupa kasih kita rekomendasi Kira-kira habis ini kita harus cobain makanan dimana lagi Dan buat bebek kacong kulineri Kita akuin ini beneran Pak Yus Bye Bye Terima kasih.